Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi telah melakukan pencabutan nomor urut. Pasangan cerah meraih nomor satu, berkah dua, dan pasangan mantap nomor tiga. KPU Provinsi Jambi melaksanakan rapat peleno terbuka, pengundian nomor urut pada Milgup Jambi 2020 pada Kamis 24 September 2020. Proses pengambilan nomor urut sendiri dilakukan dengan protokol kesehatan di salah satu aula hotel di kota Jambi. Tiga kandidat yang hadir yakni pasangan Al-Haris Abdullah Sani mengenakan pakaian kemeja biru, Si Endra Ratu Munawarroh mengenakan kemeja putih dan kebaya putih, sedangkan Farhuri Umar Syafri Nursal mengenakan pakaian adat Jambi. Pejabutan nomor urut dilakukan dengan peserta terbatas. Masing-masing paslon hanya didampingi dua orang perwakilan partai dan LO. Kemudian dan hadir pada komisioner KPU dan bawasul Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, para awak media hanya menyaksikan melalui streaming YouTube dan Zoom Meeting. Namun sayangnya siaran video konferensi ini kera macet dan dikeluhkan oleh sejumlah awak media yang menyaksikan. Farhuri Umar Syafri Nursal mendapatkan urutan pertama untuk pejabutan nomor urut, diikuti oleh C. Endra dan Ratu Munawarroh, dan terakhir Al-Haris Abdullah Sani. Dalam proses pejabutan nomor urut, pasangan C. Endra, Ratu Munawarroh mendapatkan nomor urut 1, Farhuri Umar Syafri Nursal mendapatkan nomor urut 2, dan pasangan Al-Haris Abdullah Sani mendapatkan nomor urut 3. Dengan dicabutnya nomor urut pasangan calon, maka akan segera dilaksanakan tahapan kampanye. Kita Rizky Cek TV melaporkan.